Oke next ya, daya-daya lanjut ini begini, karena kancener bawaan motor ini udah mulai karetnya hilang, nanti plastik karet-karetnya lidah kancener ini udah belakang besinya, jadi ini besinya ini langsung nanti pernah ditambah ini yang mencoba bunyi juga, jadi kena tampak gini ini bunyi, jadi saat stasioner, saat kantir tak mendor ini bunyi klak-klak-klak nah ini ya, ini penyebabnya juga nah ini nah ini bunyi, disini ini bunyi tadi kaitnya harus ganti, hidatan senyapnya ini karena karetnya udah habis, kelihatan besinya, ini ketemu tampak, bunyi tapi gak masalah sih, jadi pakai KW aja ya gak uri gak masalah, ini kita tamu senyapnya ini tiba-tiba juga ya, karena atak panjang nah seperti ini ini adalah sepeda ya ini aslinya, yang seperti ini masih waktu ini nah ini yang udah habis dua sepeda ya, tiba-tiba juga beda oke, let's go langsung pasang aja oke, pasang parking, udah tadi kasih tripod tipis-tipis juga oke, pasang blokop ya udah dibersihkan udah edit test kita edit cek ya jadi kebocorannya klap, kita edit test nanti gimana kondisinya let's go oke ini ya, kita edit isi yang BPM tinggal cek aja bersih ya, gak ada rempah sama sekali oh, ternyata ada rempah sedikit ya ini jadi perlu skor ulang nah ini ada rempah sedikit ya nah ini rempah sedikit rempah sedikit oh, lumayan rempah sedikit oke ya, kita edit cek jadi skor ulang untuk klat buang, kita edit cek sekalian klat buang aman ya nah, klat buang gak ada rempah sama sekali aman ini untuk klat buang oke, klat buang gak ada rempah sama sekali oke, kita edit skor aja harus skor ulang let's go kita edit skor klap ya seperti biasa ini adalah caranya didik ya kita edit skor klap oke, let's go kita edit skor klap menggunakan kembangan ini ya oke oke seperti biasanya seperti ini, caranya oke, let's go langsung kembangan oke, let's go langsung kembangan selamat menikmati 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 selamat menikmati